Halo semuanya, hari ini kita mau lihat rumah di Grand Kenjeran Wisteria berukuran 8x18 Sebelumnya subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya Langsung kita mulai aja Ya, ini adalah perumahan Grand Kenjeran yang bisa diakses untuk sementara dari jalan Kenjeran teman-teman Dan perumahan ini didevelop oleh PT Babatan Kusuma Dengan tanah total lahannya sekitar 25 hektare Ini ada ruko-ruko yang sudah dibangun oleh mereka Nama rukonya OneFive ya Dan sudah beroperasi Seperti ini gate depannya The Grand Kenjeran Jadi kalau teman-teman ada di daerah situ mampir ya Kita langsung lihat rumahnya aja yuk Ini adalah tipe Wisteria berukuran 8x18 Dan kita langsung masuk aja Ada karpot satu di dalam dan satu di luar Jadi bisa masuk dua mobil ya Dan ketika teman-teman masuk Langsung ada semacam void Ada taman di tengah Jadi secara pencahayaan enak Masuk ke setiap kamar yang ada di atas juga Dan juga hijau ya rasanya Seperti itu Dan juga bangunan ini luasnya 258 teman-teman Yang berarti lantainya ada tiga Jadi sangat luas dan dibangun dengan sangat cantik Ini area kamar pembantu dan kamar mandi pembantu Nah dibawah ini sudah ada ruangan utama Jadi untuk biasanya orang tua ya Mereka gak kuat naik tangga untuk lantai dua Jadi sudah ada ruang utama di lantai satu Sudah ada kamar mandi dalamnya seperti ini Dan di lantai satu juga ada kitchen Atau dapur Area dapur ya Dan sudah disediakan dengan luas Dan di belakangnya juga ada taman teman-teman Jadi selain di tengah Juga di depan Di belakang juga ada taman Jadi sekaligus pencahayaan Masuk dari depan dan belakang Dan udara juga sirkulasinya bagus Kita langsung naik lantai dua Untuk tangganya Seperti yang teman-teman lihat Sudah ada pencahayaannya Dan sudah parkit kayu ya Cuman untuk lantai rumah ini Nanti serah terimanya Semuanya kosongan Tanpa parkit kayu Maksudnya lantainya granital Bukan parkit kayu atau semacamnya Ya Kita langsung masuk di lantai dua Di sebelah kiri ada Ruang keluarga Tempat keluarga ngumpul Untuk makan Untuk mungkin nonton Bersama dan lain sebagainya Dan kita lanjut ke bagian satunya Ada Kamar mandi Atau toilet ya Jadi di rumah ini Kamarnya ada empat Dan toiletnya juga ada empat Dan ini area Kalau kita masuk dari pintu utama Mungkin bisa ditunjukkan seperti ini Jadi ketika kita masuk dari depan Kita bisa menaiki tangga ini Untuk langsung ke ruang utama Dimana itu tempatnya mungkin terima tamu ya teman-teman ya Jadi tamu masuk bisa duduk disitu dulu Mungkin diajak ngobrol disitu Seperti itu Ini saya tunjukkan lagi ruangannya Langsung menghadap ke taman di tengah ya Jadi pencahayaannya langsung cantik Kita lanjut ke lantai ketiga Ini perumahannya cantik sekali ya teman-teman Dibangun dengan sangat bagus Dan cantik Didesain dengan sangat bagus Modern Dan gayanya Rada Eropa-Eropa Begitu Ya ini lantai tiga Ada kacanya juga Jadi menghadap depan dan belakang Seperti ini kamar utama di lantai tiga Dan tentu saja Di kamar utama lantai tiga Sudah ada walk-in closetnya juga Teman-teman nanti memasuki kamar mandi ya Jadi seperti ini walk-in closetnya Dan di sebelah kanannya Langsung ada kamar mandinya Dan Kalau tiga lantai itu berarti Secara kualitas bangunan Dan secara kualitas Yang tiangnya kuat ya teman-teman Pastinya ya Tidak boleh main-main Beda dengan dua lantai Tiga lantai tentu saja lebih kokoh Ya Di atas ada dua kamar mandi ya Yang satu di kamar utama Yang satu di tengah Seperti ini Dan ini kamar yang di depannya Setiap kamar sudah ditata Sedemikian rupa Baik pencahayaan Maupun secara luasnya Tidak kecil Dan sangat nyaman ya Dan kalau kita lihat pemandangannya Dari atas lantai tiga ya ini ya Sangat bagus Jadi seperti inilah Tipe rumah wister ya Di Grand Canyon Teman-teman Masih ada tipe-tipe lainnya Di Grand Canyon ini Jadi jangan lupa untuk subscribe ya Untuk lihat video berikutnya Sekian untuk video kali ini Thanks for watching